Tidak ada otomatis kompleting, jadi melengkapi, kalau kita ngetik langsung komplit tanpa harus mengetikkan sampai selesai, dia akan melengkapi sendiri. Jadi kalau pakai BS Code dan sejenisnya, semacam sublim, kemudian notepad++, atau PHP Storm, itu akan dilengkapi sendiri. Jadi kita tidak perlu menulis secara lengkap. Nah, jadi ini bisa diunduh di sini, nanti tinggal di install sesuai dengan OS-nya, Mac bisa, Linux bisa, Windows bisa. Kemudian untuk web server-nya, sementara kita menggunakan yang mudah saja, menggunakan extension dari Google Chrome, yaitu Google Chrome extension web server untuk Google Chrome. Tinggal klik tautan ini, lalu tinggal nanti dipasang, otomatis kita sudah punya web server. Tapi sebenarnya itu minimalis karena kalau kita mau menggunakan virtual reality, harusnya server-nya adalah HTTPS, pakai S, ada kuncinya. Jadi kan di bagian atas itu muncul bumbuknya. Tapi kalau kita menggunakan Chrome web server itu HTTP, biasa. Artinya untuk tampilan VR-nya nanti tidak bisa maksimal. Jadi kalau misalnya diakses lewat HP, harusnya kalau menggunakan HTTPS itu nanti perangkat HP itu bisa terkoneksi langsung dengan aplikasi, sehingga ketika HP-nya digerakkan, itu aplikasinya seolah-olah berjalan. Tapi kalau tidak HTTPS, nanti ya kita harus memencet, men-scroll, jadi tidak bisa merespon gerakan dari HP. Jadi kalau HTTPS itu HP-nya digerakkan, itu dia bergerak sendiri seolah-olah seperti kamera 360. Tapi ini lebih bagus daripada kamera 360, karena kamera 360 pun hanya sedikit, tidak bisa berputar sampai 360 derajat, walaupun namanya 360. Jadi kalau ini 360 derajat ke horizontal maupun 360 derajat vertikal. Dan kemudian bisa juga kalau HP-nya kita shake, kita shake itu kita guncangkan, itu gambarnya juga ikut bergetar. Kemudian kalau kita pusatkan ke satu titik tertentu, maka titik tertentu tadi bisa memilih respon. Jadi nanti tidak perlu ada klik-klik tombol. Jadi cukup diamati sampai beberapa detik, nanti dia mengklik sendiri. Jadi kalau katakanlah ada tiga tombol, yang kita pusatkan jalanan tombol A, maka kita menuju ke tombol A, kita diam beberapa detik, nanti tombol A seolah-olah di klik. Nanti jalan sendiri. Dan itu akan menjadi kita benar-benar bebas dari tangan kita itu bebas, tidak perlu mengklik ataupun scrolling, tidak perlu. Tapi kalau HTTP masih memerlukan scrolling. Dan kalau diakses dari Laptop, jelas tidak mungkin bisa maksimal. Harus diakses dari perangkat handphone, tentunya yang sudah mendukung ini, WebGL. Maka nanti untuk handphone disyaratkan sebaiknya menggunakan, jangan menggunakan UC Browser, tapi gunakan Google Chrome. Karena ini harus didukung oleh WebGL. Oke, nah langkahnya pertama adalah kita akan membuat folder. Jadi ini perlu dipraktekan apa cukup bisa dijelaskan saja ya. Mungkin kalau dipraktekan nanti malah, atau dipraktekan. Enaknya dipraktekan atau cukup dijelaskan saja ya. Oke, mungkin ada yang mau dimasukkan? Halo? Milih dipraktekan atau cukup dijelaskan saja? Dipraktekan, Pak. Dipraktekan, oke. Kalau dipraktekan berarti saya akan share ke VS Code saya. Oke, kita mulai. Saya akan praktekan. Oke, saya salah, Pak. Saya akan menggunakan dua layar sehingga memudahkan saya untuk memeriksa. Baik, langkah pertama adalah kita masuk di... Katakanlah di desktop boleh, di MyDocument juga boleh. Kalau di Linux tidak ada MyDocument, adanya Dokument. Kalau di Windows, mungkin ada MyDocument. Di sini kita mulai dengan... Silahkan mungkin sambil diikuti. Kita mulai dengan membuat folder baru. Read new folder. Sebaiknya nama foldernya kita berikan nama yang sama sehingga nanti memudahkan kita untuk mencocokkan. Kita pilih nama web.xr di sini. Kita masuk di sini. Ini adalah folder kita, masih kosong. Lalu langkah berikutnya adalah kita buka Visual Studio Code. Seperti ini. Ini kebetulan UNSM sudah banyak sekali yang muncul di sini. It's a close semuanya. Biar tidak mengganggu. Ini saya remove saja. Jadi, kita masuk di Visual Studio. Lalu kita add folder to workspace. Lalu kita cari folder yang kita buat tadi. Di sini, maka di sini muncul web.xr. Tapi masih kosong karena memang tadi tidak ada isinya. Nah, langkah berikutnya kita buka Google URL yang sudah ada di nomor 6 itu. Jadi, ada alamatnya tinggal di-klik saja. Sayangnya tidak bisa dilihat. Kalau dilihat kan ini harus... Apa? Karena Google Meet kan agak sedikit... Agak sedikit... Kan harus pindah-pindah. Jadi, anggap saja kalian sudah bisa nge-klik ke alamat tadi. Atau... Nah, di-klik gitu ya. Maka nanti akan muncul script atau saya tunjukkan saja. Ini pindah-pindah. Jadi, ketika dibuka... Ketika link-nya di-klik... Itu muncul seperti ini. Kode yang... Tidak usah dibaca. Langsung disimpan saja. Ctrl-S. Kita simpan. Lalu kita pilih tadi. Di dokumen tadi. Di folder. Web.xr. Berarti file pertama... Sudah tersimpan. Saya tunjukkan di... VS Code-nya. Nah, disini sudah ada file... Yang bernama Babylon.js. Yang tadi hasil dari... Nge-klik dari... Nomor... 6 ya. Kita simpan. Beri nama Babylon.js. Lalu kita... Jadi, sebenarnya tidak usah diberi nama. Disimpan, beri nama Babylon.js. Sebenarnya sudah secara otomatis namanya Babylon.js. Jadi, tidak perlu di-rename. Langsung Ctrl-S. Langsung N. Cari folder-nya. Enter. Lalu, menuju ke halaman... Ke nomor 8. Hal yang kedua. Nanti muncul hal yang sama. Simpan lagi. Tidak usah di-rename. Biarkan yang penting folder-nya... Benar. Maka, disini muncul yang kedua adalah Babylon.gui.min.js. Nah, file pertama itu digunakan untuk menampilkan objek dari yang kita desain tadi. Sementara yang kedua itu diperlukan untuk misalnya membuat tombol, membuat slider, membuat panel. Jadi, ini untuk perluan GUI. GUI itu graphical user interface. Antarmuka untuk berinteraksi. Nah, sebenarnya kalau nantinya benar-benar 100% virtual reality, mungkin web GUI-nya tidak diperlukan. Tapi, karena ini sementara, intif belajar, kita coba memanfaatkan juga. Maka, disini kita sudah memiliki dua file yang tidak perlu kita edit, tidak perlu kita apapakan. Jadi, karena ini nanti diperlukan di dalam proses. Nah, langkah berikutnya, kita akan membuat file baru di dalam folder tersebut. Caranya tinggal klik kanan. Eh, sorry, disini. Nge-kliknya disini. Klik kanan. New file. Kita beri nama getstarted.html. Sebenarnya, ya silahkan. Mungkin ada pertanyaan. Nah, penamaannya sebenarnya terserah. Tapi, karena ini kita bareng-bareng belajarkan tujuannya supaya nanti kalau ada kesalahan, bisa mudah mendeteksinya. Sebaiknya, untuk awal-awal mengikuti 100% petunjuknya. Nah, lalu kita ketikkan yang pertama adalah tanda pentung doc. Disini ketika kita ketik tanda pentung ini, kurang dari tanda penting, sudah otomatis muncul doc type. Jadi, tidak usah diteruskan ngetiknya, masuk di enter saja. Otomatis sudah jadi doc type.html. Itu, kenapa menggunakan VS Code? Karena kalau tidak VS Code, sebenarnya sublim juga bisa. Kalau menggunakan notepad biasa atau menggunakan yang bukan untuk koding, tidak mungkin bisa seperti itu. Nah, tangga berikutnya adalah kita disini akan sedikit mempelajari struktur HTML. HTML itu adalah dimulai dengan tag. Ini namanya tag pembuka HTML. Jadi, tag itu adalah dimulai dengan kurang dari, lalu ketik ht. Tidak usah dilengkapi, langsung di enter saja. Maka itu adalah, terus kita tutup. Otomatis nanti akan muncul penutupnya. Jadi, ini adalah tag penutup, ini adalah tag pembuka. Lalu kita enter sehingga terpisah antara pembuka dan penutup. Lalu, HTML itu terdiri atas dua bagian, yaitu kepala dan badan. Nah, kepalanya berarti kita buat tag untuk kepala adalah head. Muncul seperti ini. Lalu di bawahnya adalah tag badan atau body. Nah, seperti ini. Maka ini struktur HTML secara lengkap, minimalis itu seperti ini. Lalu pada bagian head, itu adalah kita pertama adalah mendefinisikan title. Title itu nanti akan muncul di bagian atas dari website. Tagnya adalah tag title. Lalu kita ketikkan di sini sesuai dengan namanya, misalnya adalah di situ contohnya adalah membuat web XR pertama. Jadi, saya ketik membuat web XR pertama. Maka jadilah untuk headnya. Lalu di dalam body, kita masukkan tag header 1. Berarti, H1, header 1. Header itu ada 5, header 1, header 2, header 3, sampai header 5. Paling besar itu header 1, paling kecil itu adalah header 5. Kalau paragraf itu P. Nah, kita bikin nama juga. Kita ketikkan ini, kita salin saja, membuat web XR pertama. Kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Di dalam HTML itu yang penting adalah ini. Buka tutupnya itu benar. Maka disebut sebagai HTML yang valid. Nah, kalau buka tutupnya kliru, dia seringkali menjadi kacau. Tetapi tetap jalan, tetap bisa diduka. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita simpan, lalu kita buka, ini kelihatan ya, ada web server. Jadi, kita ketik di sini, web server di sini. Kita pilih. Di sini muncul. Lalu, kita pilih foldernya. Choose folder. Lalu, kita cari di dokumen web XR. Ini kita pilih. Nah, speknya kita klik ini. Klik ini. Dan boleh juga kita klik ini. Otomatis. Kalau ini di klik, maka setiap kali komputer nanti dijalankan, otomatis servernya juga jalan. Tapi kalau kita tidak klik di sini, berarti harus dibuka secara manual. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah URL-nya. Kalau diakses dari komputer yang sama. Ini kalau diakses dari komputer yang berbeda, tetapi dalam satu jaringan. Jadi, kalau misalnya kita mau akses dari handphone, maka kita gunakan yang bawah. Tapi kalau kita mau akses di laptop yang sama, maka kita bisa gunakan yang atas, bisa gunakan yang bawah. Lebih cepat kalau menggunakan yang atas. Karena lokal. Ini namanya local host. Tapi kalau menggunakan ini, berarti kan masuk ke jaringan dulu, kembali ke dirinya sendiri. Sebenarnya, mau ke kamarnya, keluar dari rumah, balik lagi ke kamarnya kan jadi lebih lama. Karena ini kan sebenarnya, kalau mengakses ini kan berarti keluar dulu dari rumah, lalu mencari rumahnya yang mana, ketemu masuk ke rumahnya. Tapi kalau yang ini, tidak usah ke mana-mana, ke dirinya sendiri. Berarti kalau kita akses ini di komputer yang sama, itu berarti kita berada dalam rumah, kemudian keluar rumah, balik lagi ke dalam rumah. Nah, otomatis membutuhkan sedikit waktu yang lebih lama. Jadi kita akses pakinya saja, kita klik di sini. Maka nanti tampilannya seperti ini. Nah, jadi misalnya ini harus ring stop, share, dan. Nah, jadi kalau dijalankan, nanti diklik yang halaman, yang talutan yang atas, HTTP 127001, tapi munculnya seperti ini. Maka untuk menjaga ini tampil, biasanya ditambahkan indeks HTML. Tapi nanti ini belum sampai pada di sana. Nah, kita klik saja yang ini, yang HTML. Kita klik, nah, maka di sini muncul membuat web XR yang pertama, ini sebagai body, jadi H1. Sedangkan yang ini adalah title-nya. Ini title yang di atas ini. Dari di sini, ada pisan ini ya. Di sini adalah membuat web yang pertama. Nah, kalau misalnya pada H1, kita ubah menjadi H2, misalnya. Untuk mengubah, harus tak pembuah dan tutup cat, kita ubah semuanya. Nah, maka buruknya menjadi lebih kecil. Oke, saya pikir cukup jelas ya. Untuk sampai pada langkah ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi, ini tadi untuk menguji apakah website run-nya sudah berjalan atau tidak. Dan tadi, ternyata kita sudah memiliki tiga file, yaitu Babylon.gui.min.js, gatestarter, dan Babylon.js. Tadi sudah berhasil tampil. Ketika dijalankan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menyiapkan aplikasinya. Jadi, untuk menyiapkan aplikasi, kita buka file gatestarter tadi di VS Code ini. Lalu, tambahkan script di tag head. Jadi, di head itu berarti di sini. Jadi, satu kelompok dengan title tadi. Kita tambahkan script. Kita ketik saja scr, otomatis ada script di situ. Tinggal di-enter. Lalu, kita tutup otomatis. Di sini muncul penutup. Lalu, kita tambahkan atribut. Nah, atribut itu apa-apa? Atribut itu adalah di sini. Jadi, posisinya itu di dalam tab pembuka. Itu namanya atribut. Atributnya apa? SRC. SRC dari kata source. Atau sumber. Jadi, SRC. Nah, SRC-nya kita ketik-ketik sama dengan tanda petik. Petiknya otomatis sudah nutup di sini. Jadi, saya katakan ketik SRC sama dengan. Sekarang ketik petik sekali, otomatis petiknya nutup. Jadi, tidak bakal lupa kalau harus ditutup. Nah, di sini langsung disediakan pilihan. Tiga. Yang kita pilih adalah. Pertama adalah Babylon.js. Jadi, kita pilih saja. Tidak usah diketik. Lalu, kita buat script yang kedua. Kita tutup. Lalu, kita tambahkan atribut. Kita tambahkan yang QI. Maka, head kita sudah ungkap di sini. Kita sudah memiliki script untuk Babylon.js dan QI. Nah, kalau kita jalankan, apa yang terjadi? Atau kita refresh tadi. Jawabnya, tidak terjadi apa-apa di layar. Tetapi, kalau kita klik kanan view source, view back source, akan muncul struktur HTML-nya. Persis sama dengan yang kita tulis di, apa tadi, di dalam script di VS Code. Oh ya, di slide ini saya lupa, bahwa kalau kita melakukan development, sebaiknya kita sering membuka konsul. Konsul itu adalah control shift E. Jadi, kita di browsernya, kita tekan control shift E. Seperti ini. Jadi, ini adalah tadi tampilannya. Ketika kita refresh, reload, itu tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah kan tidak ada apa-apa. Tapi sebenarnya, kalau kita tekan control shift E, seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak kelihatan. Atau lagi, type. Jadi, ini tampilannya. Jadi, kalau kita klik refresh. Oh, belum. Nah, kita klik refresh itu tidak muncul apa-apa. Tapi, kalau kita klik kanan, sorry, control, shift E, maka di sini akan muncul, sebelah kanan itu namanya konsul. Karena yang aktif adalah konsul. Tapi, sebenarnya ini tidak hanya konsul, tapi juga ada elemen, ada network untuk melihat, ada yang tidak jalan, tidak. Elemen itu untuk melihat struktur HTML-nya seperti apa, body-nya itu, oh ini, head-nya itu, ini. Jadi, konsul itu kalau untuk melihat pesan-pesan yang keluar atau termasuk kesalahan. Kalau warna merah adalah ada kesalahan. Source itu berarti file-nya itu apa saja. Ini source-nya. Jadi, kalau begitu, kalau kita membuat aplikasi ini, orang lain bisa mundur-undur. Jatuhnya adalah bisa. Jadi, kita bisa mengambil aplikasi milik orang lain di sini. Artinya, sulit untuk melindungi aplikasi kita dari ditiru oleh orang lain. Kalau kita membuat, menggunakan, tapi tidak masalah. Karena biasanya orang itu kan bukan mendasarkan pada script-nya, tapi mendasarkan pada hak ciptanya. Biasanya kalau dihak ciptakan, itu tidak akan terlalu masalah. Jadi, performa juga bisa digunakan untuk mengetahui apakah aplikasi yang kita buat itu adalah performanya tinggi atau menguras resources. Oke, kita kembali. Jadi, tadi sudah sampai pada bagian ini. Jadi, ketika kita klik kanan, view source, ada tampilan seperti ini. Nah, kita akan lanjutkan ke bagian ini, yaitu adalah kembali ke VS Code. Kita akan tambahkan touch style. Nah, nambahnya di mana? Saya screen-nya pindah lagi ke layar kedua. Oke, jadi kita kembali ke VS Code di sini. Kita tambahkan style, touch style. Touch style itu ada di, sebaiknya ada di head. Biasanya orang menyarankan style itu ada di bagian atas. Jadi, sebelum data script, sebaiknya style. Tujuannya apa? Supaya tampilannya rapi dulu. Aplikasinya belum berjalan, enggak apa-apa. Yang penting sudah terlihat rapi. Sehingga enggak di PHP. Orang yang mau mengunjungi itu tidak merasa, loh, aplikasinya enggak jalan-jalan. Karena seringkali, kadang-kadang kalau jaringan tidak bagus, itu kan tampilannya belum keluar. Karena terlalu banyak yang harus di-load. Maka kalau style itu didaulukan, itu nanti akan membantu panjang menata tampilan supaya yang mengunjungi itu tidak merasa di PHP. Dan biasanya, touch script itu akan lebih dipilih, diletakkan di bawah, bukan di atas. Bukan di head, tapi di bawah. Tapi, sementara di sini enggak apa-apa. Karena nanti rencananya mau dibuat menjadi BWA. Jadi, enggak masalah. Ini kita tag style, gini ya. Lalu kita tambahkan di sini, di, sorry, tadi ada yang lupa. Di body, di sini, di body, kita tambahkan tag canvas. Ini canvas. Lalu canvasnya kita tambahkan attribute ID. Namanya adalah render canvas. Namanya bebas sebenarnya. Tapi karena latihan, sebaiknya dibuat sama dulu. Silahkan nanti kalau sudah jadi, baru dilakukan modifikasi. Jadi, ini adalah namanya. Lalu di style ini kita tata di sini. Karena render canvas itu adalah ID, maka kita beri tanda pakar. Tanda pakar itu artinya ID. ID-nya render canvas. Maksudnya begitu. Kita atur lepernya. Width. Width. Selebarnya 100%. Tingginya 100%. Jadi, begitu tampil langsung canvasnya itu selebar layar. Selebar window. Bukan selebar layar, tapi selebar window dari Google Chrome. Oke. Nah, kalau kita refresh bagaimana tampilannya? Jawabnya adalah ya, tidak muncul apa-apa juga. Karena canvas itu juga putih, tidak terlihat. Tetapi kalau kita klik kanan view source, nanti akan terlihat bahwa disitu ada canvas. Jadi, kalau di refresh, belum terlihat apa-apa. Oke. Kita menuju ke langkah berikutnya. Nah, disitu di halaman 10, itu ada diminta untuk membuka tautan ini. Tujuannya apa? Supaya kalian tidak ngetik. Diklik saja. Ininya. Nah, begitu di klik ini, diharapkan pada paste pin. Paste pin itu biasanya, kalau programmer itu biasanya sudah hafal. Paste pin. Paste pin itu adalah tempat untuk meletakkan script supaya orang lain bisa melihat atau meng-copy. Nah, itu tinggal di-copy saja. Copy saja. Isinya di-copy. Pastikan sampai pada halaman 53 saja. Lalu, kita kembali ke VS Code. Kita buat file. File baru. Kita beli nama get started .js Jadi, .js lalu kita paste di sana. Kita paste. lalu kembali ke get started HTML. Kita tambahkan ada yang terlewat dari kita tambahkan di bawah canvas di sini. Sebelum bodi penutup kita tambahkan tak script. Nah, atribut src-nya adalah tadi get started js. Kita simpan. Kita kembali ke browser. Kita refresh lagi. di bagian konsol sekarang sudah muncul Babylon.js versi 5.0.0 alpha 15 with GL2. Jadi, ini adalah versi dari Babylon.js yang kita gunakan adalah versi 5 alpha 15. Artinya apa? Artinya ini bukan versi yang sudah siap untuk production sebenarnya. tapi sebenarnya adalah masih tahap pengembangan. Di dalam pengembangan software itu dimulai dari alpha lalu beta kemudian release candidate lalu berikutnya adalah stable atau stabil. Nah, kalau stable itu berarti yang sudah siap pakai. Tapi, walaupun ini alpha karena kita juga belajar tidak ada masalah bukan untuk production ya. Jadi, kita bisa gunakan. Ini adalah versinya kita lihat nanti bisa dilihat di bagian console control safety nanti akan muncul. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita kembali ke yang file.js nya. Di sini sudah saya beri tanda ada penanda kita lihat di sini ada script yang warnanya hijau dengan diawali dengan tanda slash double. Artinya apa? Artinya itu adalah keterangan. Jadi, kalau ada slash double di javascript itu adalah keterangan. Nah, di bagian kamera kita masuk ke bagian kamera itu berarti di baris 12 kita ketikkan atau kita copy dari PPT kita. Itu ada const kamera dan seterusnya. Itu adalah artinya kita akan meng-set kamera. Kameranya di sini. sebaiknya dirapikan begini. jangan sampai mengeteknya maju-mundur-maju-mundur jadi kita rapikan begini supaya memudahkan kita kalau mau memeriksa. Jadi, artinya adalah kita memasang kamera konst kamera konst dari kata konstanta. Karena kameranya nanti tidak akan diubah-ubah maksudnya kameranya itu nilai kameranya tidak berubah berarti kita anggap saja sebagai konstanta. tapi kalau misalnya bola atom atomnya akan ada 10 ya berarti kita bisa menjadikan variable kalau ini kita ubah-ubah. Nah, kita buat sebuah kamera nah, P itu adalah sudut pandangnya P itu 180 derajat per 2 berarti 90 ada main-main 90 derajat itu sudut pandangnya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk sudut dari atau sistem koordinat dari Babylon itu berbeda dengan koordinat pada matematika. Kalau di matematika X, Z, Z Z-nya itu atas sama jika di kimia ya kalau SPDF orbital P orbital D orbital Z PX, PZ, PZ Z-nya itu kan ke atas kalau di Babylon yang ke atas bukan Z tapi Z X itu kiri-kanan Z atas bawah dan Z adalah depan belakang supaya tidak bingung. Nah, kemudian berarti disini adalah nanti perspektifnya atau sudut pandangnya adalah memutar 9 min 90 derajat itu pada bidang datar dan ini adalah mati per 2,5 itu berarti 180 dibagi 2,5 itu sudut sudut elevasinya atau sudut naiknya jadi kalau naik itu elevasi jadi nanti kameranya kira-kira dilihat dari kiri atas maksudnya begitu nanti bisa di eksperimenkan dicoba-coba untuk diubah nilainya kemudian ini adalah jaraknya 15 kalau yang ini adalah maksudnya adalah menggunakan vektor babilon dengan posisi 0 0 jadi terhadap titik pusatnya lalu kamera di di atas itu artinya ditempel atau ditempelkan atau dilampirkan pada kanvas pada kanvasnya nah kemudian ini kanvas tadi disini ada scene scene kemudian kita lanjutkan berikutnya pada bagian yang kedua adalah penerangan atau sumber cahaya nanti sumber cahaya bisa dimainkan untuk kalau kita ingin memainkan game suasana siang malam jadi menggunakan pencahaya juga bisa untuk penimbulkan bayangan kalau ingin ada tokohnya ada bayangannya untuk menjelaskan bahwa sekarang sedang sore untuk pelajaran biologi misalnya itu bisa menggunakan like dimainkan nah kita copy saja dari slide itu sudah ada perintahnya tinggal kita taruh di bawahnya sini peletakannya sebenarnya bebas tidak harus begini tapi karena sudah saya tempatkan ini tujuannya supaya tetap rapi pertama kamera dipasang kedua cahaya dipasang supaya tidak ada yang terlewatkan nah like ini sinarnya kita beri nama DIR01 ya sebenarnya boleh bebas namanya dan lampunya tidak harus satu misalnya kalau kita di panggung itu yang namanya light itu tidak selalu tidak perlu matahari tapi bisa juga dia dianggap sebagai matahari tapi kalau di dalam lampu kadang-kadang pencayanya ada 4 penjuru 4 sudut bisa saja menggunakan 4 lampu nah kalau ini berarti kita menggunakan lampu sebanyak satu ini adalah ini artinya posisinya adalah berarti adalah agak ke atas sorry ini X X X berarti dia di pusat kiri kanannya itu berada di tengah kemudian min satu itu kaitannya dengan Y berarti Y itu tadi berarti kebawah min satu dan Z itu satu itu berarti ke depan ini bisa diubah-ubah dimainkan nanti dilihat efeknya terhadap bayangan yang ada dari benda tersebut nah kemudian lampunya bisa dipindahkan ini tadi sudut pencahayaan maksudnya jadi ini sudut pencahayaan yang ini adalah posisi dari lampunya jadi lampunya digeser tidak berada di tengah-tengah tidak berada di puncak dari titik 0 tapi digeser posisinya ini posisi X ini posisi Y dan ini posisi Z lalu intensitas lampunya 100% atau satu jadi padang volt kalau kita ingin 100% ya 0 ini adalah lampu dan kalau kita jalankan bagaimana jalannya belum muncul apa-apa juga tapi bidangnya menjadi gelap bidangnya menjadi abu-abu tapi tidak ada muncul apa-apa kenapa belum ada apa-apa di dalamnya hanya ada kamera dan lampu jadi disitu belum kok gelap kenapa kalau sinar itu kan kalau tidak ada benda yang terkena sinar tersebut kan memang tidak ada apa-apa walaupun sinarnya 100% kalau tidak ada apa-apa tetap gelap Pak kemarin saya ada sinar kok tidak gelap karena ada benda yang memantulkan sehingga kita bisa melihat sinar tersebut tapi kalau tidak ada objek nya pasti gelap jadi kalau kita berada di bulan walaupun siang hari kalau kita melihat langit tetap gelap beda dengan kalau di bumi kita melihat langit yang tidak gelap kenapa karena ada yang memantulkan yaitu atmosfer tapi kalau di bulan tidak ada atmosfer jadi kalau kita melihat langit warnanya hitam karena tidak ada sesuatu yang memantulkan cahayanya untuk lampunya sudah langkah berikutnya kita akan membuat bumi sebenarnya kalau materi kimia kalau misalnya kita membuat media kimia tidak perlu ada bumi misalnya tentang molekul pergerakan molekul di dalam ruang tiga dimensi bertumbukan ya tidak perlu ada groundnya untuk ground itu kalau dipenuhkan kalau memang misalnya seperti membuat rumah mobil itu perlu ground atau misalnya kita berada di antariksa tapi kita berada di dalam satelit ruang angkasa maka groundnya satelit ruang angkasa sebenarnya ada jadi kalau kita misalnya mau groundnya itu peta dunia pun ada jadi tampilan kita menjadi groundnya itu bentuknya bumi seperti ada Indonesia Singapura dan sebagainya tinggal tinggal kita copy saja groundnya disitu sudah saya buat transcribe tinggal taruh di bawah sini ground nah disini ground itu ada ada dua konstanta yaitu groundnya kalau ground saja ini misalnya ini kita tutup ini ground seperti ini artinya adalah kita membuat ground atau dasar dengan lebar 24 dan height itu adalah panjang ini lebar jadi bukan tinggi tapi karena x x x depan belakang sorry y nya ke atas disini z nya depan belakang maka disini height nya 24 itu artinya malah ke depan depan belakang nya itu totalnya 24 jadi ke depan 12 ke belakang 12 kita simpan kalau kita preview itu nanti akan muncul bidang di layar warnanya abu-abu dan sekarang sudah mulai muncul sinar kalau kita putar-putar ada sinar yang memantul disana nah supaya bidangnya bukan sesuatu yang polos kita bisa tambahkan material disini ini materialnya kita menambahkan material lalu kita bisa nyari ini gambar material ini sebuah desa yang hijau itu sudah saya berikan linknya tinggal diklik saja diklik pada nomor 3 buka tahu tadi diklik begitu diklik nanti muncul gambar gambar desa yang berwarna hijau seperti di game COC lalu ctrl s lalu disimpan di dalam folder yang di dalam wfxr diberi nama tekstur tekstur jadi nanti semua tekstur tekstur itu adalah material itu semuanya disimpan di dalam folder tekstur supaya kita lebih mudah di dalam mengelola aset yang kebetulan kuliah media ini termasuk yang namanya aset kita simpan namanya village green desa hijau kita masukkan di dalam folder yang namanya tekstur nah kita lihat disini di vs.code ada sekarang muncul folder baru isinya adalah village screen atau desa hijau ini gambarnya ini disebut sebagai aset aset itu bisa gambar bisa suara musik bisa video itu namanya aset oke kita kembali nah jadi teksturnya diambil dari mana dari folder tekstur nama filenya adalah desa hijau atau village green png lalu groundnya itu diberi material groundnya diberi material materialnya adalah groundline disimpan maka kalau kita refresh maka groundnya lagi jadi bukan bidang yang warna abu-abu tetapi sebuah padang rumput yang hijau disitu ada garis jalannya tetapi potak pungkulannya 24 x 24 seperti ini mungkin bisa sambil dipraktekan nanti bisa dilihat hasilnya nah langkah berikutnya adalah meniapkan langit supaya lebih terlihat alamiah kita siapkan langitnya nah untuk menyiapkan langit disitu ada beberapa tekstur yang harus diunduh ada 6 tekstur kenapa? karena langitnya ada 6 yaitu langit depan kan kubus itu kan ada 6 sisi jadi kan kita bayangkan dunianya itu berbentuk kotak kubus kubus itu memiliki 6 sisi sisi kiri kanan atas bawah depan belakang maka langitnya disini ada 6 nanti tinggal diklik nanti begitu gambarnya tampil tinggal disimpan simpan di dalam folder tekstur link yang kedua juga sama diklik tautannya setelah muncul gambarnya simpan langsung taruh di folder tekstur tanpa merinim apapun langsung aja diklik begitu muncul gambarnya ctrl s langsung simpan di dalam folder tekstur sudah ada 1 2 3 kurang 3 lagi 4 5 dan yang terakhir 6 nah kita lihat disini di dalam folder tekstur sekarang jadi ada 7 gambar yaitu adalah langit ini adalah langit kiri ini langit kanan ini langit belak depan langit belakang kan ng dan pz nah langitnya sudah ada semuanya lalu kita salin script untuk langit ada di slide halaman 14 agak sedikit panjang saya jelaskan sedikit kita salin disini script hasilnya ada nah langitnya itu langitnya itu adalah yang pertama ini ini langitnya jadi kita membuat langit ukurannya 150 kita taruh di dalam scene jadi kalau ini kita simpan lalu kita jalankan hasilnya adalah belum ada apa-apa langitnya ya gak kelihatan langitnya kenapa? karena langitnya belum ada sesuatunya cuma ada awannya lalu kita siapkan materialnya materialnya adalah menggunakan standar material langit nah disini diambil dari mana? diambil dari tekstur skybox ini saya salah harusnya ini di dalam folder ini kita buat folder lagi ini folder disini namanya skybox eh benar benar saya benar ini kita aktifkan berarti kita melode ini otomatis melode 6 gambar ini dan skybox material kita pasang sebagai material dari langitnya kita simpan kita refresh nah sekarang sudah muncul langitnya sudah ada langitnya kalau kita jalankan kita putar-putar langitnya ada di semua sisi depan belakang atas bawah di bawah pun ada langit cuma kalau kita kebabelasan itu nanti bidang groundnya itu hilang karena groundnya kan tipis jadi kalau kita pas posisinya melihatnya di bawahnya groundnya itu tidak kelihatan nah untuk memainkannya biasanya pada buminya itu atau groundnya itu diberi bidang yang tinggi atau semacam dinding supaya tidak terkesan langsung masuk jurang ini kalau dibayangkan orang ujung dunia begitu sampai di ujungnya terus masuk ke jurang tanpa batas ini kira-kira seperti ini tampilannya nah terus langkah terakhir adalah kita menjadikan sebagai ini kita lihat tadi hasilnya ini adalah masih belum VR masih 3D biasa buktinya apa belum ada gambar kacamata ini masih 3D biasa kalau diakses dari HP ya HP-nya tidak bisa merespon harus digesir-gesir pakai tangan harus di apa namanya tangan di swipe nah kita akan tambahkan ini perintah untuk menjadikan sebagai virtual reality caranya kita tinggal tambahkan pada skrip bagian paling atas di sini sudah kita tempatkan keterangannya supaya tidak keru meletakkan sebenarnya keru juga tidak masalah sebenarnya tapi biar rapi kita pasang kita simpan kita refresh maka akan muncul kacamata di sana bedanya apa bedanya ketika tidak menggunakan VR maka 0.0 nya itu ada di depan kita jadi titik 0 ada di depan kita tapi begitu kita pasang VR kita berada di titik 0 nya jadi nanti kalau kita pakai kacamata khusus kemudian hp nya kita pasang pada kacamata itu kita berputar maka kita bisa melihat sekelilingnya jadi untuk melihat ke sekeliling bukan di scroll pakai swipe sebenarnya disifat bisa tapi kita bisa cukup berputar jadi kita berdiri berputar otomatis nanti tampilannya berputar jadi misalkan disitu ada nanti ada molekul gambar molekul kita ingin melihat molekul itu dari sisi kiri dari sisi kanan kalau VR seolah-olah kita berada di dalam molekulnya sehingga memudahkan kita ketika akan menjelaskan kepada siswa karena siswa nanti akan menjadi bagian dari partikel itu jadi dia berada di dalam partikel itu sehingga dia bisa melihat sekelilingnya untuk misalnya sebenarnya ikatan antara CC dalam alkana itu bagaimana sih kalau digambarkan kelihatannya siksak tok siksak nya itu sebenarnya seperti apa dengan menggunakan ini bisa terlihat bagaimana posisi H terhadap H yang lain bagaimana ikatan antara C H CH itu nanti terlihat lebih jelas dan seolah-olah siswa itu berada di terperangkap di dalam struktur molekulati sehingga melihatnya menjadi lebih jelas tetapi kalau gambar kacamatanya diklik nanti akan menjadi tampilan kiri-kanan yang saling melengkapi jadi nanti menggunakan kacamata khusus nanti kita tidak melihat kotak pembaginya tapi seolah-olah kita berada di dunia molekulati tapi kalau kacamatanya tidak diklik ya itu tidak bisa apa istilahnya impresif nah tapi kelemahannya adalah ini tidak bisa berlama-lama menggunakan kacamata karena biasanya kalau terlalu lama mata menjadi pusing karena biasanya gambar itu ketajam seringkali kan ketajaman dari gambar itu kan kurang jadi ada agak sedikit bayang-bayang di sana nah itu yang seringkali menyebabkan mata menjadi terlalu pusing ketika ayo mata pusing kepala pusing ketika kita terlalu lama menggunakan VR code teko VR code VR ini aplikasi VR itu kira-kira untuk materi pertama kita karena sifatnya pengantar sebenarnya di sini masih ada beberapa hal yang yang sudah saya siapkan seperti di situ kan ada menambahkan objek lain untuk menambahkan objek lain nanti kita bisa gunakan objek-objek tertentu baik objek diam maupun objek bergerak objek diam itu misalnya pohon kemudian rumah masjid bisa kita bangun sendiri atau kita mengambil dari sumber lain jadi asetnya bisa dibuat sendiri atau dari sumber lain tentunya kalau kita memiliki kemampuan desain yang baik akan berbaik kalau kita desain sendiri untuk mendesainnya tidak menggunakan kalau menggunakan Babylon bisa tidak bisa tapi menggunakan sistem koordinat dan ini agak sedikit rumit kalau strukturnya itu tidak teratur misalnya dalam pohon itu menggunakan Babylon yang berbasis screen itu akan sangat sulit membuat membuat daun kelapa itu pakai perhitungan berapa koordinat berapa koordinat masih rumit biasanya akan lebih disukai kalau menggunakan visual misalnya menggunakan 3D Mac atau menggunakan blender yang gratis itu blender dan ringan jadi kalau misalnya ingin membuat desain lebih baik pakai blender saja nanti dari blender bisa di ekspor Babylon bisa formatnya adalah itu GLB misalnya format GLB nanti begitu masuk di Babylon dia akan menutup 3 dimensi tampilannya bisa dilihat dari atas bawah kiri depan yang berbeda kalau misalnya asetnya dibuat pakai 3D Mac juga tidak masalah tetapi 3D Mac itu kan berbayar dan cukup berat untuk digunakan kalau laptopnya bukan laptop yang canggih tapi kalau blender setahu saya kemarin saya coba install di ideapad yang dual core ringan tetap jalan tidak masalah jadi nanti objeknya bisa objek diam bisa objek yang bergerak kalau objek bergerak berarti pergerakan dasarnya atau misalnya kalau orang berjalan gerakan jalannya gerakan kayunan kaki itu dirancang di 3D Mac atau di blendernya bukan di Babylonnya tapi Babylon nanti adalah pergerakan translasinya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain tapi kalau misalnya mengayun tangan melambai kemudian kaki mengayun atau kepala geleng-geleng itu sebaiknya dirancangnya itu di 3D Mac atau di blender begitu sudah jadi gerakan dasarnya baru diletakkan di Babylon untuk nanti misalnya mau bergerak berpindah atau melompat yang inginnya adalah ada kaitannya dengan translasi dan rotasi kalau di Babylon tapi kalau gerakan yang gerakan statis atau gerakan di tempat itu sangat sulit untuk dikerjakan di babelan bisa enggak? ya bisa tapi terlalu rumit karena basisnya adalah angka-angka jadi kita harus perhitungan misalnya siku di tepuk itu sikunya berada di posisi sudut berapa kemudian jaraknya berapa dan seterusnya itu terlalu rumit untuk dilakukan perhitungan mungkin ada yang ingin disampaikan barangkali ada yang ingin ditanyakan ada cukup banyak disini ada 19 21 orang yang sudah bergabung ada oke mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk minggu depan kita coba melangkah untuk membuat objek yang diam jadi misalnya membuat molekul molekul objek diam kalau objek bergerak misalnya hewan manusia itu saya tidak mampu tidak sanggup karena saya itu basisnya adalah skrip tapi kalau membuat molekul pergerakan molekul tumbukan molekul saya masih bisa karena bisa dihitung kalau contoh yang sudah saya buat itu adalah ini saya coba saya sudah mencoba membuat beberapa tapi belum VR masih 3D biasa ini sudah ada di website saya yang pertama adalah ini partikel yang bergerak di dalam kotak begitu dia nabrak dinding atas harusnya balik tapi ini agak sedikit tak dia malah keluar dari kotaknya ini masih dasar kemudian si perpeki di sini nah ini masih adekan juga ini partikelnya ini digandakan untuk mengandakan tidak perlu membuat partikel sebanyak itu cukup di copy saja disitu nanti ada perintahnya istilahnya mengandakan bisa menggunakan perintah klon atau bisa menggunakan pembuatan objek baru tetapi menggunakan pengulangan kemudian ini ini sudah ada di website di website saya ini masih kelihatan belum ada apa-apanya disini ada tombolnya tapi tombolnya belum pakai GUI masih tombol HTML biasa play begitu di play muncul labelnya ini sudah lebih baik dari sebelumnya kalau kadang-kadang agak keluar dari area ini ya kadang-kadang masih jumbul tapi dia tertahan di dalam kotak bisa di sini kita bisa stop pergerakannya stop atau di pause diam sementara nah terus ini ini bertahap nanti ada di bedanya apa dengan kalau yang ini nanti boxnya bisa diubah ukurannya boxnya bisa di perkecil ini ada sedikit juga boxnya diperkecil tapi molekulnya berada di luar ini ini untuk mempelajari hukum foil ini masih sekedar peragaan nah yang bagian ini sudah mulai ada perhitungannya play di sini ada waktunya di sini ada jumlah tumbukan nah tumbukan ini kan mewakili gaya ketika dia menabrak dinding nanti kan tinggal dihitung berapa luasnya nanti bisa dihitung berapa tekanannya sehingga nanti kita bisa membandingkan kalau kotaknya diperkecil itu tekanan yang diterima dinding itu lebih besar atau lebih sedikit kalau secara logika kan kalau kotaknya mengecil otomatis lebih sering menabrak dinding jumlah tumbukannya akan pasti akan lebih meningkat karena jarak tempuh dari partikel itu menjadi lebih pendek otomatis ketika volume dibergecilkan maka tekanan akan meningkat jadi secara logika sudah masuk di sini jadi di sini ada waktunya tapi bisa dihitung di eksperimen misalnya dalam waktu 60 detik dengan diameter sekian berapa tumbukan diameter sekian berapa tumbukan lalu analisa hubungannya dengan tekanan tumbukan itu hubungan dengan tekanan lucu F sama dengan P P sama dengan F per A cember dengan F sama dengan I kali delta P sorry I per delta P ini ada di kimia fisika 1 disini sudah ada muncul angkanya kemudian kadang-kadang kita juga perlu ada narasinya nanti nanti ada suaranya salah satu langkah penting dalam membelajarkan ilmu kimia adalah menghadirkan objek kimia secara visual melalui visualisasi siswa diharapkan mampu memahami aspek mikroskopis yang mengakibatkan munculnya fenomena makroskopis dengan demikian siswa akan mampu memahami ilmu kimia tidak hanya dari sisi konten saja melayangkan juga sisi prosedur dan epistemiknya nah disini kita tidak perlu mencari pengisi suara kita menggunakan pengisi suara bawaan dari google chrome jadi tinggal kita ketikkan teksnya otomatis nanti aplikasinya akan membacakan dan nanti teksnya ini bisa disembunyikan supaya tidak kelihatan ini supaya walaupun disembunyikan aplikasi tetap bisa membaca ini ini contohnya nanti kan kalau dibuat menjadi media pembelajaran menjadi cukup menarik apalagi nanti ditambah VR ketika di klik VR nanti siswanya berada di tengah-tengah sini dia bisa melihat partikel itu menembus dirinya menembus dirinya dia ditembus oleh partikel nanti dia bisa melihat dinding sini melihat dinding ini melihat dinding ini apa yang jadi molekul ini bagaimana ini contoh yang sudah di lihat tapi ini belum VR nah ini yang VR-nya ini VR-nya VR-nya bukan yang tadi nah disini ada sebuah desa ini sama dengan tadi sebenarnya tapi karena disini sudah ada dinding pembatas maka tidak terlihat seolah-olah ada di dalam juga tadi kan ada ujung dunianya ini kan sudah ada ujung dunia ini ada ada air mancur gerakan air mancur itu adalah sudah di program ini ada tumbah kecil ada musiknya juga kemudian suasananya ini kan siang kita bisa redungkan seolah-olah senja atau malam lalu kalau misalnya ini diakses dari dari handphone tinggal klik di sini lalu gunakan kaca matanya otomatis nanti cukup bergerak-gerak jadi tidak perlu di scroll cukup kita bergerak melihat pendungan ke atas melihat ke bawah melihat ke samping kiri karena antututar itu bisa kelihatan dari sisi yang berbeda oke kemudian materi kita hari ini karena sifatnya masih pengangkar mungkin belum terlalu mendalam yang penting poin-poin utama dari dari pabilon terus kelihatan silahkan kalau ada pertanyaan ini kayaknya ketiduran semua silahkan mas ya suaranya kurang keras yang bagian kita perlu mempelajari coding dulu enggak pak jadi belajar codingnya sambil jalan karena sebenarnya bahasa coding itu juga mudah dipahami asal kita tahu bahasa inggris seadanya kita tidak punya dasar yang cukup bagus yang penting ini kita jeli dalam memperhatikan ini tanda yang diberikan yang pertama adalah yang diberikan oleh VS Code jadi kalau misalnya VS Code itu misalnya kita lupa kurung tutupnya kurung tutupnya kurang satu disini akan muncul ini warna ini disini juga warnanya merah di eh sorry belum terlihat jadi kalau kita menggunakan editor seperti VS Code dan sublim dan yang lainnya yang berbayar jadi kalau kita ngetik sesuatu itu kita perlu memperhatikan tanda disini jadi disini tadi kan sebenarnya ada kurung tutup di dunia misalnya kurung tutup kita itu hilang satu disini muncul warna merah disini juga muncul warna merah ada angka satu artinya ada satu kesalahan kalau kita klik dimana kesalahannya sebenarnya terlihat disini ini ada warna merah disini itu yang pertama jadi terus kalau dijalankan di aplikasi juga nanti kita caranya adalah tadi lewat kontrol tadi kontrol shift e jadi kalau kita menggunakan apa tadi ini kontrol shift e maka nanti akan kelihatan warna merah di script tertentu itu mengindikasikan bahwa ada kesalahan nah banyak orang yang belajar dari now dan yang penting adalah ada komunitas untuk diskusinya maka saya buatkan saya kemarin mencari grup di facebook yang namanya Babylon itu ketemunya malah Babylon itu baby minyak telung jadi belum kelihatannya grup facebook Babylon CS itu belum ada akhirnya saya putuskan untuk membuat kita mulai membuat dan mengajak kalian untuk bergabung di grup itu supaya bisa berdiskusi jadi misalnya belum punya basic bagaimana sebenarnya bisa ada masalah karena beberapa programmer itu dulunya juga kadang-kadang bukan tidak dimulai dari seperti mas disini ada mas masih ada enggak ya mas apa tadi namanya yang di Mas Didi itu itu mahasiswa UNAS juga dulu itu sebenarnya enggak punya basic pemrograman awalnya kan tahu pemrograman pun dari mata kuliah pembelajaran komputasi ini ya mas itu ada orangnya kalau enggak salah ya mas ya dulu kenalnya dari mana Mas Didi dari sejak SMA atau di kampus kenal pemrograman Mas Didi Mas Didi Mas Didi itu dulunya kalau tidak salah itu kenalnya dari kuliah di Delphi di kampus dari komputasi kimia lalu ditekuni akhirnya sekarang menjadi programmer bukan jadi guru kimia bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang server dan menggunakan selain selain aplikasi web aplikasi desktop juga aplikasi android dengan menggunakan Delphi saya juga dulunya juga belajarnya dari nol jadi seperti saya baru belajar semester kemarin dari benar-benar dari nol dan tidak ada yang ngajari saya hanya lihat-lihat dari dokumentasi atau panduan dari yang dibuat oleh di kapal lalu saya kembangkan ideennya membuat bentuk makhluk sebenarnya yang penting kalau kita belajar yang penting ada komunitasnya dan komunitasnya itu jalan itu biasanya bisa tidak ada masalah biasanya dalam waktu satu bulan bisa langsung menyesuaikan yang penting tidak mudah menyerah intinya itu mas jahit nanti silahkan gabung di grup facebooknya mas walaupun di telegram bisa lebih enak di facebook karena facebook itu kan lebih apa ya lebih tertematik jadi kalau kita diskusi itu tematik berdasarkan trade sehingga tidak nyampur jadi satu tapi kalau telegram kan komunikasi yang puluh terus dari atas ke bawah jadi kadang-kadang di tengah-tengah tiba-tiba temanya berubah terus nanti nyari lagi harus nyeprol ke atas jadi repot tapi kalau di facebook kan berdasarkan tema satu trade satu tema nanti ada trade lagi tema jadi misalnya kita akan melihat diskusi tentang tema tertentu kita tinggal search ketemu kalau kita baca diskusinya maka disitu mungkin akan kita dapatkan solusinya atau mungkin kita bertanya di trade tersebut kalau saya lebih nyaman diskusi itu lewat facebook dibanding lewat telegram tapi kadang-kadang orang itu sebenarnya telegram WA padahal sebenarnya kurang leluasa untuk diskusi pemprograman itu mas Zaid silahkan mungkin ada yang lainnya tidak ada ya baik kalau tidak ada terima kasih atas kesempatan saya menyampaikan materi yang pertama ini mudah-mudahan bermanfaat dan sudah direkam nanti kelihatannya mengandalkan rekamannya dan mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan untuk kita menjadi belajar bersama di dalam ruang yang sudah kita siapkan baik di telegram maupun di facebook terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas mas ripaan mas ripaan dari mas ripaan sempat keputus pak tadi snyalanya mungkin ada yang mau disampaikan mas mas ripaan mas ripaan mas ripaan angkatannya siapa angkatannya pak dante oh angkatannya pak dante oke angkat gimana mas separah pak sama pak harno pak setel pak harno yang berapa itu inggih yang nyonya sma3 bahasa indonesia iya 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 dulu kan di bibl saya juga dulu ajak di bibl saya tadi ada mas cakem ada masih ada apabila di bibl saya bergabung